Ayo teman-teman, jadi aku sama Abil lagi disuruh keluar sama bapak tadi Gara-gara apa? Gara-gara gerhana Jadi katanya, ayo liat gerhana, ayo liat gerhana Yang aku tau kan gerhana tuh bukan bulan Tapi yang gini Eh gini ya Ini udah kamu, belum jaman dulu Kamu dilihat banget kamu tuanya ya Allah Emang tua Jadi kan tadi kan Abil story kan Lagi nonton bulan Eh nonton bulan, nonton gerhana Aduh mati Pas Abil story-in ternyata banyak banget tuh yang respon Macem-macem lah responnya Kak ngumpet di kolong jembatan Eh kolong jembatan, kolong kasur Dari begitu banyak semuanya Dari begitu banyak semuanya ya Gak ada yang bilang Kak yang percaya mitos Gak ada Jadi semua pada bilang, Kak ngumpet di bawah kolong Kak ngumpet di bawah kasur Kak nanti harus mandi Nanti harus Lalalala segala macem gitu Ya maksudnya Abil tau gitu Kalian sayang sama Abil udah ngingetin Abil Terima kasih banget Tapi sekali lagi Abil ngingetin Abil tuh Orang yang sama sekali gak percaya mitos Yang kayak gitu tuh mitos Abil percaya sama Allah Intinya semua itu terjadi Karena kendaka Allah Yang penting aku sama Abil Udah menjalankan semua yang diperintah Allah Menjauhi yang dilarang Menunaikan yang diharuskan Yaudah itu aja kita percaya Kalau yang lain-lain kita gak terlalu percaya Udah mandi ya Isya Udah Siapa orang Arab Siapa orang Arab Siapa orang Arab Aisyah orang Arab ya Alap mana Arab Suwadi Arab Suwadi Oh Kita Mini Kau punya mainannya Tayo baru loh Berapa bulan? Jalan sembilan Udah masuk sembilan? Jalan 2 8 bulan lagi Bener-bener udah mulai Dulu waktu Baru-baru Kalau ini enggak Ya baru ini sekarang enggak Kau itu Kau itu Kau itu Kau itu Kau itu Nanti kakak ada pesan mau sekolah Di mana katanya Di mana katanya Di paut Paut mana Yang bukan Di dekat jembatan 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 Bagaimana perasaan mau menyaksikan Bulan Gerana bulan Jembatan Jembatan Kau itu Kau itu Kau itu Kau itu Mbak Kau itu Lain Mener Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Surprise Ciumlah dulu Bapak tuh Ini rupanya umur 65 tahun ya 56 Uduh 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 Lagi video call Matalia Sama Kak Maya Wasir Uduh Sebelum new Nih B isi Uworker melahirkan sekarang ya tapi udah mau persiapan buat melahirkan udah dekat waktunya jadi mulai jarang ngevlog mungkin nanti kalau kita udah di pekan baru nanti kita bakal ngevlog terus seperti biasa Cuman hari ini hari bukan hari ini sih kemarin itu hari yang menyebalkan kenapa karena ya dulu aku pernah kena dislokasi tangan pergelangan tangan sekarang itu kembali lagi tapi bukan dislokasi kali ini cuman cedera biasa tapi karena cedera ini aku nggak bisa ngangkat apa-apa di tangan kanan aku beban yang ringan aja udah nggak bisa karena benar-benar sakit di pergelangan tangannya entah itu karena gerakan aku salah aku itu tahu waktu aku lagi belajar freestyle push-up aku itu atau entah karena apa aku juga nggak tahu jadi ya tangan seperti ini ya begitulah nasibnya kalau lagi cedera cuman aku emang orangnya keras kepala kali jadi walaupun tangan sakit aku tetap fitness aku tetap gerak bodo amat lah yang penting lagi bisa gerak aku selalu gerak eh teman-teman sekarang aku juga lagi diet lagi diet buat menyambut baby ah anak aku sama abil jadi nanti kalau baby udah keluar Bapaknya badannya udah bagus begitu hasil diet minggu ke-9 udah aku upload di story di IG jadi itu ada perubahannya sebenarnya juga itu terbilang cepat ya menurutku ya buat segitu ukurannya ya tapi itu juga penuh dengan kekejaman kejamannya dietnya makan aku bener-bener karbohidratnya rendah banget dalam 9 hari ini menerita tapi syukurnya aku didukung oleh istriku tercinta ini yang lagi nggak berkudung jadi nggak bisa masuk vlog jadi setiap pulangan gym aku selalu minta dimasakin putih telur lima biji itu dibikin omelette jadi abil selalu bikin itu step sore omelette Nah jadi ini dia putih telur temen-temen biasanya aku makannya pakai sambal dan ini nggak pakai garam temen-temen ya bener-bener putih telur aja jadi alasan kenapa aku makan putih telur itu ada teman-teman nanti habis ceritain lah ya Kenapa aku makanya putih telur doang sekarang biasanya aku makan itu lima telur itu dua yang pakai kuningnya tiga yang enggak tapi sekarang aku harus makan putih telurnya aja nanti habis ceritain jadi kenapa Serral itu makan telurnya tuh putihnya doang karena yang pertama Serral itu pengen punya badan bagus katanya pengen jadi hot papa untuk menyambut kehadiran baby A yang sebentar lagi bakal launching di dunia ini yang kedua yang bikin abil khawatir tuh jadikan kalau sebelum tidur malam-malam kita suka ngobrol tuh ya Nah itu suka merhatiin seluruh badannya Serral termasuk bagian mukanya Nah jadi kayak ada bintik-bintik gitu loh bintik-bintik gitu di daerah mata dia nah terus abil abil pernah baca kan di sebelumnya di sebuah artikel bahwa katanya kalau misalnya ada bintik-bintik kayak gitu itu kayak gejala kolesterol yang tinggi gitu nah makanya abil takut karena dia tuh kebelakangan kemarin tuh sering banget pusing gitu abil-abil pikir kenapa apa karena sinusitis dia atau kenapa gitu tapi udah udah minum obat yang dikasih sama dokter kok nggak sembuh-sembuh masih tetep aja kayak begitu gitu terus abil bilang yaudah yang besok ke ini aja dong ke dokter aja soalnya khawatir takut kenapa-napa abil bilang kayak begitu nah besoknya abil sama Serral ke dokter pas udah nyampe dokter dokter bilang awalnya indikasinya itu itu adalah gejala vertigo tapi eh dia tuh nggak muter-muter gitu nggak musim-musim nggak apa sih kayak yang ya kayak gimana sih kalau vertigo pasti muter-muter gitu kan nah ini mah enggak gitu terus sampai akhirnya dia bilang kalau kolesterol nah Serral bilang kayak begitu sampai akhirnya dokter bilang yaudah kita cek kolesterol nah waktu di cek kolesterolnya apa hasilnya hasilnya adalah kolesterol Serral di lumayan tinggi cukup sampai dokter aja wah luar biasa nih luar biasa kayak begitu dokternya bilang kenapa Serral itu kalau kalian mau tahu Serral itu sehari bisa makan telur 5 butir kuning dan putihnya karena di dalam kandungan si telur itu yang putihnya itu sebenarnya bagus dia mengandung protein masih kuningnya ini mengandung apa kolesterol kalau banyak-banyak kolesterol yang bakal tinggi kalau untuk ibu hamil ya kayak abil nih ya abil mau makan telur paling sehari maksimal dua kali itu juga jarang dua paling sehari sekali nah kalau bapak Serral di karil sehari itu bisa makan lima telur sekaligus belum lagi kalau dia makan mie campur telur telurnya dua atau tiga oh my god dan bener kan kekhawatiran seorang istri suaminya kolesterolnya tinggi jadi kata dokter disuruh untuk nggak boleh makan telur dulu tapi boleh sih sebenarnya cuman putihnya aja cuman ya apa ya kalau abil menurut abil kurang nikmat sih kalau nggak ada kuningnya ya intinya sekarang sekarang Serral itu selain dia lagi program diet diet mau ngelilangin lemak dia juga diet buat makan makanan yang mengandung minyak yang mengandung kolesterol yang tinggi seperti seafood kuning telur terus goreng-gorengan minyak-minyakan kayak begitu jadi ya sekarang kebetulan Serral juga makanannya nggak ribet nggak ribetnya maksudnya goreng paling kalau misalnya dia pengen makan ayam fried chicken yang kayak gitu-gitu biasanya ayam bakar yang kayak gitu sih oh iya by the way abil ini baru banget ya beres nge-packing jadi ini baju-gitu abil yang bakal dibawa ke pekan baru karena sebentar lagi abil bakal pindah ke pekan baru kita juga lagi beberes kita lagi mau ngangkut-ngangkut barang barang yang disini yang sekiranya kita butuhkan untuk di rumah di pekan baru karena apa rumah di pekan baru itu kan masih kosong perabotannya juga masih nggak banyak ya cuman yang eh kebutuhan yang dibutuhkan saja kayak misalnya kulkas TV dispenser yang kayak begitu kita kita apa sih pengen bawa lemari pengen bawa meja yang ya kayak furniture furniture yang yang di sini yang di sini nggak dipakai kita bakal bawa ke sana kayak begitu kemarin ada yang nanya nih ke abil nanti kalau lahiran di mana ada yang kayak begitu kan nah abil belum sempet jawab nah disini abil bakal jawab abil bakal lahiran di pekan baru tepatnya itu di awal bros awal bros sudir manpakan baru doain ya semoga lahirannya bisa lancar kalau bisa lahir bisa normal Alhamdulillah doain pokoknya eh yang cepet yang lancar nggak ada kendala apapun kayak begitu eh by the way buat yang nanya mau ngapain ya mau dateng mau ngeenguk jangan lupa makado ya udah sampai sebegitu sebegitu dulu sebegitu ngapain sebegitu pokoknya sampai sini dulu aja vlognya intinya sekarang abil lagi packing-packing Sarah juga lagi kalau dia emang packing bajunya besok mungkin ya kalau abil packing tuh nggak bisa buru-buru karena banyak ya biasa pernah penek cewe udah gitu kalau Sarah lagi mikirin ya kayak barang-barang apa sih yang mau dibawa ke pekan baru gitu pokoknya kita bakal pindah dari tembilhan ke rumah kita sendiri begitu terus pantengin vlog abil dan Sarah pokoknya jangan lupa komen like dan subscribe oke dadah